Pemirsa Putu Ariasta Devani dan Imade Jaya Agastya terpilih menjadi Jegek Bagus Badung 2020. Penopatan Jegek Bagus Badung 2020 kali ini mengangkat tagline paripurna Awangun Buwana. Pemenang Jegek Bagus Badung 2020 akan diberi mandat menjadi Duta Pariwisata dan Budaya Badung. Pemilihan Jegek Bagus Badung 2020 diikuti 10 pasang peserta Jegek Bagus dari seluruh Badung dan dilaksanakan saat pandemi COVID-19. Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa mengapresiasi penyenggaraan di masa pandemi ini. Dirinya berharap Jegek Bagus Badung 2020 akan terlahir dan pemenangnya memang yang terbaik dari seluruh peserta. Generasi ini memiliki niatan mewujudkan pembangunan mental dan mampu membangun karakter bangsa. Sehingga diharapkan peserta ini akan menumbuhkan generasi yang memiliki kepribadian yang bagus. Ini adik-adik kita yang ada dalam komunitas yang disebutnya Sijepak Semeton Jegek Bagus Kabupaten Badung di tahun ini sudah bisa melaksanakan pemilihan Duta Pariwisata dan Budaya ke Badung yang merupakan rakyat berproses telah dilakukan pada tahun 2020 dan hari ini sudah dilaksanakan penobatan terhadap Duta Ketutuan Badung dan Duta Pariwisata dan Budaya. Tentu kegiatan ini kita inginkan, kita harapkan adalah kelahirnya generasi muda yang memang satu sisi saya berbagi mereka memiliki satu jual tanggung jawab, personal yang juga dia membentuk diri sebagai pembangun karakter diri dan terpenting juga adalah kita ingin mencetak kader-kader yang memang kita ada bersama untuk melakukan pembangunan Duta Pariwisata. Sementara Ketua Panitia Adi Sanjaya mengatakan mengingat penyelenggaraan Jegek Bagus Bandung 2020 saat pandemi pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kriteria yang dinilai meliputi paras menawan, wawasan, pengetahuan yang luas, penampilan yang baik diharapkan menjadi Duta Pariwisata dan Budaya Badung sehingga bisa membantu Badung keluar dari pandemi COVID-19. Baik, dari melenggaran tahun ini sendiri, hari penobatan Jegek Bagus Badung tahun 2020 memang sedikit berbeda karena kita berlenggara hanya di masa pandemi COVID-19. Dan di masa ini tentu saja dalam berlenggaraannya, kami disupport sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan dalam pelaksanaannya sendiri kami memastikan memang 100% memperlenggaraan protokol kesehatan yang ada. Ketera dan putri terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung yang tentu saja harus memiliki intelektualitas yang baik, selain itu juga memiliki paras yang menawan dan tentu saja siap nantinya untuk menjadi Duta Pariwisata dan juga budaya yang ada di Kabupaten Bandung khusus ini. Jegek Bagus Badung 2020 menampilkan 4 orang Dewan Juri yakni Putu Suprapti Santisastra, Anak Agung Gedi Rahma Putra, Krishna Arya, Anak Agung Oca Rama Karisma Putra, dan Anak Agung Mia Intentilia. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Suyasa juga menyerahkan dana motivasi senilai 10 juta rupiah. Agus Sudian ke Bali TV Terima kasih telah menonton!